Kisah para Rasul, Pasal 1 Teofilus sahabatku, dalam surat saya yang pertama, saya ceritakan kepadamu mengenai kehidupan dan pengajaran Yesus sampai saat ia kembali ke surga. Setelah ia dengan perantaraan roh kudus memberikan petunjuk-petunjuk kepada Rasul-Rasul yang dipilihnya, selama empat puluh hari setelah ia disalibkan, berkali-kali ia menampakkan diri kepada Rasul. Dengan berbagai cara, ia membuktikan kepada mereka bahwa ia benar-benar hidup. Pada kesempatan-kesempatan itu, ia berbicara kepada mereka mengenai kerajaan Allah. Dalam salah satu pertemuan itu, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem sebelum roh kudus turun ke atas mereka mengenapi janji Bapak sebagaimana pernah dibicarakannya dengan mereka. Yohanes membaptiskan kalian dengan air, katanya, tetapi dalam beberapa hari lagi kalian akan dibaptiskan dengan roh kudus. Pada kesempatan lain, ketika ia menampakkan diri kepada mereka, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, apakah Tuhan akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi sekarang dan memulihkan kami sebagai bangsa yang merdeka? Bapalah yang menetapkan waktunya, jawab Yesus. Kalian tidak perlu mengetahuinya. Tetapi apabila roh kudus sudah turun ke atas kalian, maka kalian akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tidak lama sesudah itu, ia naik ke langit dan menghilang ke dalam awan diikuti oleh pandangan mereka. Sedang mereka menengadah ke langit berusaha melihat Yesus, tiba-tiba dua orang berjubah putih berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Orang-orang Galilea, mengapa kalian berdiri di sini memandang langit? Yesus telah pergi ke surga dan pada suatu hari kelak, ia akan kembali dengan cara yang sama seperti kepergiannya. Pada waktu itu, mereka berada di Bukit Zaitun. Maka berjalanlah mereka pulang ke Yerusalem, yang kira-kira setengah kilometer jauhnya. Setibanya di kota, mereka mengadakan persekutuan doa di ruang atas di rumah tempat mereka menumpang. Inilah nama-nama yang hadir pada persekutuan doa itu. Petrus, Yohanes, Jakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matthius, Jakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, Judas anak Jakobus, dan saudara-saudara Yesus. Beberapa orang wanita, termasuk ibu Yesus, juga hadir. Pengganti si pengkhianat Persekutuan doa itu berlangsung beberapa hari. Pada suatu hari, ketika yang hadir, ada kira-kira seratus dua puluh orang. Petrus berdiri dan berbicara kepada mereka sebagai berikut. Saudara-saudara, haruslah digenapi ayat kitab suci tentang Judas yang mengkhianati Yesus dengan menunjukkan tempat ia berada kepada rombongan orang yang hendak menangkapnya. Sebab apa yang dilakukan oleh Judas sudah dinubuatkan dahulu kala oleh roh kudus yang berbicara dengan perantaraan Raja Daud. Judas adalah salah seorang dari antara kami dan ia dipilih menjadi rasul seperti kami. Ia membeli sebidang tanah dengan uang upah pengkhianatannya. Di situ ia jatuh tertelungkup dan perutnya pecah sehingga terburai isinya. Berita kematiannya segera tersiar di antara penduduk Yerusalem dan mereka menamai tempat itu tanah darah. Nubuat Raja Daud tentang hal ini tertulis dalam kitab Masmur. Biarlah rumahnya menjadi sunyi tanpa penghuni dan biarlah jabatannya diserahkan kepada orang lain. Jadi, sekarang kita harus mencari orang yang akan menggantikan Judas dan menyertai kami sebagai saksi-saksi tentang kebangkitan Yesus. Marilah kita memilih seseorang yang selalu bersama kami sejak kita mengikut Tuhan, yaitu sejak ia dibaptiskan oleh Yohanes sampai hari ia diangkat ke surga meninggalkan kita. Mereka mencalonkan dua orang, Yusuf Justus, juga disebut Barsabas, dan Matthias. Lalu mereka berdoa supaya ditunjukkan orang yang cocok untuk dipilih. Ya Tuhan, kata mereka, Engkau mengenal hati setiap orang. Tunjukkanlah kepada kami siapa dari kedua orang ini yang telah Engkau pilih sebagai rasul pengganti Judas si pengkhianat yang telah pergi ke tempat yang patut baginya. Mereka membuang Undi dan Matthias lah yang terpilih menjadi rasul bersama-sama dengan kesebelas rasul itu. Mereka Terima kasih telah menonton!